Akhirnya aku bertemu teman-temanku lagi. Kita akan mengawali awal tahun di hometown kedua aku. Tapi di kota yang berbeda, kota baru yang belum pernah aku kunjungi sama sekali. Lego, kita naik KTX. Karena gak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Guanju, jadi aku naik KTX dari Seoul. Untuk tiketnya sih kalian bisa beli online di aplikasi Corel. Tapi kalau mau beli langsung di tempatnya juga bisa sih. Keretanya cepat sekali. Apa bedanya ya? First Class sama Economic Class. First Class ada mini library dan kita dapat snack. No, 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 snacknya bukan ini. Kalau ini sih aku beli di station sebelum masuk ke dalam kereta. Kita boleh kok makan di dalam KTX. Terus yang gak boleh apa dong? Yang gak boleh di dalam KTX tuh. Weeeng, weeeng, weeeng. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya aku sampai di stasiun Guangzhou, Songjong. Meskipun aku belum pernah menjelajahi Guangzhou, tapi semua petunjuknya tuh mudah banget untuk dibaca dan diikuti. Begitu juga untuk transportasinya. Bisa pake metro atau bis. Tapi sebelum pake kedua transportasi itu, aku harus pake taksi untuk ke hotel. Karena koper aku besar. Bingung kan dari tadi kalian gak liat ada koper? Jarak dari stasiun kereta ke hotel aku tuh sekitar 10 menit. Dan harga taksinya kira-kira 3.500 won. Kalian tau gak? Ini tuh lagi musim dingin. Jadi look videonya pasti bakalan beda banget sama trip Korea aku sebelumnya. Bakal menyenangkan dan bakal banyak hal baru sih pasti. Seperti biasa, semuanya tuh udah aku booking online jauh sebelum aku nguling-nguling ke Korea. Untuk urusan hotel sih, kalau gak kepepet banget, aku tuh paling menghindari gosho lah. Apalagi ini kan sifatnya untuk kerja ya. Oh, tepat di sebelah resepsionis, di lantai yang sama dengan lobi, ada art gallery. Buat kalian yang suka seni, dan suka memandangin lukisan, ini tempat yang cocok untuk kalian nge-chill. Oke, sekarang kita hotel turun dulu ya. Kita dapet yang 503. Taraaa! Selamat masuk. Ini aku minta kamarnya yang twin... twin apa gitu? yang ada terasnya. Ih, lucu amat bentuknya. Bagian sini, kamar mandi. Nabungnya di situ. Mandinya, ih, udah deh. Gak bakal becek-becek nih. Gak perlu worry deh aku. Masuk ke sini, seperti biasa kan, dia ada mini fridge. Bathroomnya di sini. Ya gantung-gantung baju lah ya di sini nanti. Nah, di sini, kalau buat orang-orang yang suka memandang dirinya gitu kan, ceritanya nih, tiduran. Ini buat orang-orang narasis nih, pas nih. Tuh, mandang ini. Wih, kok cakep juga ternyata gitu kan. Terus ranjangnya ada dua. Yang ini gede, yang itu kecil. Ini bisa backup-backup data gitu-gitu. TV. Taraaa! Terasnya ini. Dapet hot tub gitu. Ih, bisa ngecil-ngecil kan di sini kan. Wih, bisa ngecil-ngecil. Beauty gitu kan. Aku siap-siap dulu. Aku mau mandi dulu. Kalian tunggu situ. Jangan kemana-mana ya. Tungguin aku. Cong, gue mandi dulu ya, Cong? Iya, mau mandi dulu. Mandi dulu dong, baru hair dryer gimana sih? Enggak, gue gak mandi. Gue cuma cecum muka doang. Ih, jorong. Mandi. Udah tahun udah berganti. Harus lagi mandi. Tahu dulu. Sebelum kita cari makan, kita harus cari GS25 dulu yuk. Isi-isi kartu. Mana nih si yuk? Eh, ini kan ini. Si jam yang gede ini nih. Tempat ini tau, dulu tuh ada kayak demo besar-besaran di Gwangju. Nah, dulu terjadinya disini nih. Di jam ini. Dikenalnya sebagai Gwangju Uprising. Tahun 96, resmi. Dikenal sebagai lapangan demokrasi 18 Mei. Ini banyak banget sih film atau drama Korea gitu ya yang angkat cerita tentang sejarah kan. Supaya generasi sekarang tuh kayak gak lupa gitu loh. Atau ninggalin sejarah negara mereka. Salah satunya nih, kalau kalian pernah nonton Taxi Driver, ceritain tentang ini. Yaudah yuk, sekarang kita cari si U atau GS25. Karena takut kesorean, ya emang udah kesorean sih. Akhirnya aku memutuskan untuk isi ulang Timani di dekat lokasi yang aku tuju. Kartu Timani gak pernah aku buang atau refund. Soalnya, kartunya tuh masih tetap bisa dipakai gitu loh ketika aku balik lagi ke sini. Tuh, punya aku masih ada dong si curut. dari, 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 dari mana? Dari tadi. Teperan gue jadi burung, contoh. Oke, sekarang kita makan ya. Jadi Gwangju itu tuh dikenal sebagai rumahnya makanan-makanan enak. Ada lima makanan sih yang enak dan itu berasal dari Gwangju gitu. Makanya dikenal dengan Gwangju Five Meals. Salah satunya adalah Lego. Lego. Begitu turun dari stesen, jalan kakinya lumayan jauh nih. 13 menit. Dengan banyak tanjakan naik turun. Tapi, karena pemandangannya bagus, gak banyak polusi juga. Jadi, enak-enak aja sih buat jalan kaki meski jauh. Emang di Indo gak pernah ngeliat yang kayak gitu. Enggak, jarang. Ini saking apa? Bersihnya ya? Setelah jadi ninja Hattori selama 13 menit, akhirnya aku sampai di restoran yang jual salah satu makanan asal Gwangju. Sebel ah. Sebel ah. Maka sebel ah. Sebel emang bisa ketawa loh. Ya gak jadi dong, Barley Rice. Gimana sih Gwangju? Orang lagi dipromoin juga. Gwangju 5 mil. Gak jadi mil. Zero mil. Padahal kita jalannya udah bermil-mil. Nih, kayaknya enak nih. 6 gaji. Pakaian kita propernya. Makan. Iya, cuman dateng naik mobil gak dikain kaki kayak kita. Kalian tau tipe murid pintar yang punya banyak prestasi sampe rumahnya penuh piagam kan? Nah, resto ini tuh juga kayak gitu. Banyak banget piagamnya. Kalo udah liat kayak gini sih, aku jadi makin penasaran ya sama rasa makanan yang mereka sungguhkan. Aku pesan basic set meal. Jadi nanti makanannya bakal keluar 3 kali gitu. Semacam appetizer, main course, dan dessert. Saat makan. dan ini kita makan yang ini dulu ya. Aku udah lapar soalnya. Cain. Ini so yummy. 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 Kecelakaan yang gak gagal. Nah ini kita coba ya. Ini ada semacam I don't know. Black bean kali ya. Kayak isian di bakpaunya sini. Tapi ini encer. Ini ada kayak semacam sushi. Ini isinya ada kayak semacam noodle sih. Cain. Super, super yummy. Ini pedes. Padahal ini cuma dikit loh. Yummy. Ini kalo kayak di Chinese food, ayam asam manis. Ini aku gak tau ya ini sausnya apa ya. Bisa warnanya wuuu. Jangan bilang pemiliknya pecinta BTS ya. Jadi purple. Sweet man. Ini aku suka. Chewy dan pedas. Duh seger ya sih. Peppernya berasa sih. Makanan pembuka yang sehat nih berasa. Yummy. Ini dia ada telurnya. Kita coba dikit ya. Ini gak sepenuhnya telur sih. Dalamnya ayam. Ayam digepengin banget. Kita makan ini deh. Lembut juga ternyata. Tapi sebenarnya kayak gini-gini aku nanti juga pengen makan sih besok. Super, super ya. Ini boleh gak bawang putih? Anak nih anak. Dagingnya. Lembut. Mangus. Tapi lama-lama. Pedas sih. Adahin pedasnya. Tadi karena aku makan bawang putih ya? Aku mau ini ah. Mau pake ini ah. Kayaknya pedas deh ini. Enggak pedas ternyata. Sedikit asum. Pedas tapi enak. Enak. Enak, 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 enak. Super, super yummy. Dekat sini ada monorail gitu. Jangan bilang tutup juga ya. Malah saya. Hele, aku mau naik kereta gantung. Ini kita tinggal jalan kaki aja. Eh, aku yang jalan kaki. Cuma 8 menit. Hitungannya tetep deket lah ya. 566 langkah. Jadi monorailnya tuh bagian dari amusement park. Tapi ini kok sepi ya? Ini salah apa gimana ya? Hah? Instruksinya sih bilang kita harus beli tiket di dalam kios. Nah ini kan kiosnya ya. Tapi Enggak ada monorail. Yaudah. Hah? Angkatnya kan ditutup, Cong. Iya, enggak ada operatornya. Iya kan? Suih banget kan? Enggak ada orang gitu. Cong, tungguin. Cong, lu sewa dong buat kita main doang. Manager mana? Pak polisi, pak polisi. Numpang tanya. Apa, Cong? Gimana? Permainannya, inget gak? Hah? Kayaknya tapi bukan pak polisi. Pak polisi, pak polisi. Numpang tanya. Sebentar. Atas nama. Ria. Gak harus google kan. Permainan anak-anak. Permainan tradisional polisi. Polisi, polisi. Numpang tanya. Prok, prok, prok. Bener kan? Tadi ya gue pikir. Pas gue google, nanti google bilang. Sebentar. Gak ada nih, Cong. Gimana nih? Wahai? Nih, gimana sih? Aduh. Aduh. Terakhir kemana sih? Ayutaya ya? Gak di Ayutaya, di Bali, di mana-mana juga semua tutup. Iya, virusnya udah merabah kan. Sekarang merambah kan. Dari lokal sekarang ke internasional juga kan. Yaudah, ayo kita bikin video klip zombie aja disini. Ini aslinya tuh aku bolak-balik untuk mastiin gak salah tempat. Entah kenapa kayak ada yang aneh gitu. Fix. Ini bakal jadi hutang aku ke diri sendiri sih. Untuk nemuin dan naik buang jumonorail. Oh, aku gak jadi naik kereta gantuu. Curut masih bisa main kok. Curut masih bisa bertemu dengan teman-temannya. Menenangkan diri sendiri. Aku ada tempat yang sangat menarik. Awas aja kalau tutup ya. Buang Jumah gitu. Bukan kasih pengalaman. Memorable. Terus kata buang Jumah, ini memorable kan. Aku mau diajak ia ke tempat lain. Hal lain, hal lain. Tenang, masih ada banyak jalan menuju Roma. Maksudnya masih ada cara lain untuk bikin hari ini jadi berhasil alias gak zonk. Kita naik bis ya untuk ke lokasi berikutnya. Karena naik bis, aku turunnya di Nam Guangzhou Station. Dari sini tinggal jalan kaki 10 menit. Emang sih, buat yang gak biasa jalan kaki, ini bakalan bikin kaki pegal. Tapi percaya deh, kita bisa lihat lebih banyak hal dan menyadari detail-detail kecil justru saat kita jalan kaki. Ditambah cuaca lagi gak panas. Jadi makin menyenangkan. Pokoknya selama masih bisa ditempu dengan jalan kaki, kenapa enggak? Penguin Village itu emang gang perumahan kecil seperti ini. Tapi di tiap gangnya tuh artsy banget. Bahkan ada semacam ading tentang kehidupan warga yang tinggal di desa penguin. Dan mereka juga kreatif-kreatif banget untuk bikin panjangan dari bahan daur ulang. Tunggu deh, emang di sini ada penguin? Kok namanya desa penguin? Soalnya di sini rata-rata yang tinggal itu orang tua. Jalannya kan udah pelan banget kan. Jadi dinamanya Penguin Village. Aduh, lucu banget. Ini kita gak boleh berisik ya. Soalnya kan masih ada warga di sini. Aduh, pengen banget tinggal di sini. Punya rumah di sini bisa gak sih? Curut di situ ya. Selain liat keunikan desa penguin, kita juga bisa jajan di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ada toko yang jual berbagai macam cemilan. Salah satunya... Ini enak punya kita. Oke, kita harus dukung produk lokal dengan membelinya. Ada juga berbagai macam minuman dingin. Ketika nanti kalian kesini, kalian pasti bakal suka deh sama suasana old school vintage-nya. Ini tuh bener-bener kayak surga buat mereka yang suka banget sama budaya dan seni. Jujur, ini malah berasa kayak pameran seni tau gak? Dan setiap orang yang berkunjung ke desa penguin, bisa ninggalin kenang-kenangan di buku yang udah disiapin di salah satu tempat. Kita coba ini yuk, makanannya yuk. Dan jangan lupa, kalau kesini, kalian wajib banget beli roti penguin-nya. Makanan ini tuh udah kayak ikon-nya desa ini. Bayo. Ini fabelial nih asa lofinya. Nanti kalau aku inget aku kasih tau ya. Ini kan aku beli beberapa yang sekarang aku mau coba. Aduh, ada-ada aja deh. Aku gak tau nih harganya berapa, soalnya tadi langsung borongan gitu. Yummy! Prancis sekali ya. Kayak ini tau gak sih? Kayak jagung. Mungkin mau beli lagi ya, botol-lele. Mari kita coba brandnya Indo. Chicken barbecue flavor ya. Yang biasa aku makan itu original rasa apa ya? Bagus. Yang ini gak mau-mauin lah. Jemlahkan orang Korea. Wah, dia lucu sekali. Pinggunya mau menyeberang jalan. Hati-hati kalau nyeberang ya. Ngoing! Kita lanjut aja ya ke tempat berikutnya makan. Kita makan. Lego! Penci mobil, keluarin. Bukan, bukan parkir sini, Cong. Boleh juga lu nipalin ya? Coba bisa rumah, dia mau patah. Sekarang kita ke lokasi berikutnya ya. Naik bis nomor 01A. Perjalanan untuk ke sana butuh 37 menit. Nanti turunnya di Pungan Umi Apartment. Dari sana tinggal jalan kaki aja deh 7 menit. Sebelum masuk ke dalam restorannya, kita harus lepas sepatu. Di restoran khusus bebek ini, semua menu grillnya pun bintang utamanya ya bebek. Saat makan, ini kita nyalain dulu ya. Ini sebenarnya yang tadinya aku mau pesen itu ori tang. Di sebelah sana, tapi sayangnya itu semua udah sold out tuh yang bagian sini. Kenapa aku mau ori tang? Sebenarnya ori itu kan dark. Tang itu kayak varian sup. Jadi sup bebek. Cuma kadang udah sold out, ya udahlah ya. Barbeque bebek. Daun yang paling aku suka. Ini enak nih kalau begini nih. Sayuran ketemu sayuran ya kan? Tenang, aku udah cuci tangan. Soalnya di belakang sini ada toilet. Tenang, aku udah jago. Udah bakal angus. Beda ya, kalau bebek dia agak tebal. Ini matengnya kayak setengah jam kemudian. Tapi nanti kalau udah mateng, kempes nih biasanya. Jadi berasa dikit kan? Iya gak sih? Enggak ya? Iya kok. Semuanya sendiri, jawab sendiri. Nih ada apa sih dengan hari ini? Kalau gak tutup, kalau gak sold out. Semoga besok nasib aku lebih baik ya. Awas aja kalau gak lebih baik. Pulang. Pulangkan aku ke negara aku. Beneran pulang loh. Jangan-jangan. Bener kan kata aku. Jadi kempes kan dia. Jadi dikit kan. Jadi kita coba dulu deh. Wangi banget, Parah. Super-super yummy. Lembut juicy banget. Lebih enak daripada beef. Sama pork. Parah-parah. Wah, so good. Ori tang itu sebenarnya masuk ke Guangzhou 5 mil. Aku mau coba toko. Yummy. Wah. Aku perasaan nih. Ini kayak kuah. Gak kayak minyak gitu loh. Pas dimakan. Abis ini, aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat hip di Guangzhou. Semoga gak tutup. Harusnya sih gak tutup ya. Pakai ini. Kemudian pakai ini. Kemudian kita tutup. Aku ayam. Jadi boleh makan bebek. Perut kenyang. Hati senang. Kita ke tempat terakhir. Let's go. Hari semakin malam. Aku harus jalan kaki ke stasiun tempat aku turun tadi. Soalnya naik bis lagi. Nah ini udah masuk ke kawasannya Dong Myung Dong. Cafe Street. Jadi disini tuh banyak banget jajanan. Dulunya sih ini kawasan elit. Cuma karena penghuninya udah pada pindah ke apartemen. Dan jadinya dijadiin sih. Sini dulu sih. Ayo seyo. Guys. Paham. Hmm. Dalamnya bola. Jadinya manis sih. Aku tambah manis deh. Ekornya enak. Gak ada isi kan. Jadi garing banget. Ih pengen nih naik ginian nih besok-besok nih ya kan. Ah udahlah com. Nanti kita ketabrak bes com. Kita gak mau. Jangan yang aneh-aneh lah. Entah coklat atau kacang hitam ya. Bagi dua dulu. Kacang. Kacang merah. Yuk. Kita kesana. Ini baru permulaan nih. Baru di depan bank. Nah. Kan aku alien. Zombie. Aku sekarang nambah lagi dong. Ada tuh disitu. Disini banyak banget kafe-kafe cantik. Pilihan makanan beratnya pun beragam. Tau gak selama di Korea. Aku pasti selalu nyari minuman yang ada minnya. Entah kenapa. Min disini enak banget. Wah. Menarik sekali. Aku penasaran sih sama bola-bolanya. Bye. 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 Min. Coklat min. Enak banget. Min banget. Min banget. Lebih enak daripada odol ya. Bener gak? Sparkling gitu. Jadi pas digigit. Oke. Selain Ediani berarti keduanya aku. Ada gak deh di Solo. 10%. Hmm. 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 Kenapa gak naik-naik ya? Kenapa? 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 Ada satu tempat yang menarik perhatian aku banget. Kayak paling bersinar gitu. Apalagi pas masuk dan ngeliat interiornya. Duh. Jatuh cinta banget. Mereka fokus jual cookies sama kue. Tapi ada aksesorisnya juga sih. Gak tega ya makannya. Gak tega ya makannya. Can. Yummy. Dalamnya tuh dia juga ada coklat kan. Cips gitu sama ada walnut. Coklatnya tuh gak yang manis. Mak gak. Gak pahit juga sih. Kita terusin ke sana lagi ya. Oke. Ia aku mau foto-foto di sebelah sana. Wah ada sing-chan. Di Korea banyak banget selfie foto studio. Tinggal pilih aja mau konsep yang kayak gimana. Soalnya tiap studio pasti menawarkan sesuatu yang berbeda. Tapi semuanya tetap dilakukan sendiri. Gak ada penjaga sama sekali. Fasilitasnya pun banyak banget. Dari aksesoris kacamata sampe bando. Bahkan juga disediain sisir dan catokan. Jadi kita bisa mempercantik diri sebelum foto-foto. Setelah itu kita tinggal masuk aja kan. Kedalam salah satu booth. Klik layarnya. Terus pilih karakter foto. Bisa juga polosan sih. Pilih layout fotonya mau kayak gimana. Terus ada pilihan pake timer atau pencet tombol. Bayarnya bisa pake cash atau pake kartu. Ini harganya 4.000 won. Setelah itu bisa pilih black and white atau color. Selesai deh. Hele aku punya foto sama ia. Coba zombie cong. Ayo cong. Sambil like, sambil like. Susah cong. Zombie cong. Di sini keren nih cong. Ngerusok kemandangan. Bagus cong. Oke deh. Diturutin kan. Ada zombie, ada zombie. Ada zombie. Kok jadi oktopus? Keadaan dan situasi kita gak langsung berubah. Meskipun tahun sudah berganti. Dan mungkin malah akan semakin berat. Tapi ada kalimat bagus banget buat aku pribadi setelah nonton lukisem. Dunia mungkin tertawa dan merendahkanku. Tapi aku gak tau caranya menyerah. Good luck untuk kita semua di tahun 2023. Wah, salju turun-turun. Terima kasih telah menonton.